Halo semuanya, selamat datang di channel youtube sahabat kesehatan kali ini sahabat kesehatan akan memberikan tips tentang cara memilih pasta gigi yang baik dan sehat penasaran kan dengan kelanjutan video ini? tonton video ini sampai habis ya yuk sebelum dilanjutkan jangan lupa dukung perkembangan channel ini ya caranya dengan klik subscribe, like, and share kembali di channel youtube sahabat kesehatan menggosok gigi merupakan aktivitas setiap hari yang tidak boleh dilewatkan agar gigi tetap bersih dan sehat serta bebas dari pertumbuhan bakteri dalam menggosok gigi memilih pasta gigi yang baik dan sehat sangat penting untuk dilakukan agar efektivitas pasta gigi dalam membersihkan gigi dan mulut menjadi optimal berikut adalah tips cara memilih pasta gigi yang baik dan sehat tips yang pertama adalah tips yang pertama adalah kenali bahan aktif dari pasta gigi pasta gigi memiliki sejumlah bahan aktif di mana bahan-bahan tersebut memiliki perannya masing-masing dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut berikut adalah bahan-bahan aktif yang biasanya terdapat dalam pasta gigi bahan pertama adalah bahan abrasif fungsinya menghilangkan noda dan plak pada gigi juga membasni bakteri dan sisa-sisa makanan contoh bahan aktif ini adalah silikat dan kalsium karbonat bahan aktif yang kedua adalah fluoride fluoride berfungsi untuk mencegah gigi berlubang pada anak-anak hindari memilih pasta gigi yang berfluoret karena akan membuat gigi menjadi rapuh bahan aktif yang ketiga adalah humectan humectan berfungsi untuk menjaga tekstur pasta gigi agar tidak cepat kering contoh humectan adalah gliserol dan sorbitol bahan aktif yang keempat adalah perasa buatan fungsinya memberikan aroma rasa pada pasta gigi pasta gigi pada anak-anak biasanya memiliki rasa buah-buahan sementara pasta gigi dewasa memiliki rasa min bahan aktif yang kelima adalah deterjen bahan aktif ini menghasilkan busa pada pasta gigi saat dikosokkan deterjen pada pasta gigi biasanya berupa natrium laucyl sulfat tips yang kedua adalah pilih pasta gigi yang mengandung fluoride fluoride adalah bahan aktif pada pasta gigi yang berfungsi untuk mencegah gigi dari kerusakan terutama gigi berlubang kendali demikian pastikan jika pasta gigi yang anda pilih mengandung fluoride dalam kadar yang cukup idealnya pasta gigi anak-anak hanya boleh mengandung fluoride maksimal 500 ppm sedangkan untuk pasta gigi orang dewasa kandungan fluoride maksimal di angka 1000 ppm tips yang ketiga adalah pilih pasta gigi tartar pasta gigi tartar adalah pasta gigi yang fungsi utamanya untuk menghilangkan lapisan plak yang ada di permukaan gigi contoh bahan aktifnya adalah senitrat, trikosan, dan pirofosfat tips yang keempat adalah pilih pasta gigi yang tanpa deterjen atau sedikit deterjen pasta gigi yang baik adalah pasta gigi yang tanpa deterjen atau kalau tidak ada pilihlah yang mengandung sedikit deterjen karena kadar deterjen yang cukup tinggi di pasta gigi bisa menyebabkan sariawan pada mulut tips yang kelima adalah pilih pasta gigi yang sesuai dengan keadaan gigi sebelum memilih pasta gigi pastikan terlebih dahulu kondisi gigi anda apabila anda termasuk orang yang memiliki gigi sensitif sehingga mudah ngilu atau linu ada baiknya memilih pasta gigi khusus untuk gigi sensitif karena pasta gigi khusus gigi sensitif mengandung bahan tambahan seperti hidroksipatit, potasium nitrat, dan stansium klorida tips yang keenam adalah jangan terlalu percaya pasta gigi pemutih seringkali kita jumpai produk pasta gigi yang menawarkan untuk pemutihkan gigi tips memilih pasta gigi yang baik dan sehat adalah jangan percaya begitu saja klaim produk tersebut karena kandungan bahan pemutih pada pasta gigi tidak benar-benar bisa membuat gigi anda menjadi putih cemerlang kalaupun efektif pastinya cenderung lama dan hasilnya tidak maksimal tips ketujuh adalah pilih pasta gigi yang bersertifikasi tips terakhir dari memilih pasta gigi yang baik dan sehat adalah pastikan pasta gigi yang anda pilih sudah bersertifikasi lulus uji dari lembaga-lembaga terkait seperti American Dental Association World Health Organization Persatuan Dokter Gigi Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia serta untuk umat muslim sudah dilabel halal oleh MUI demikianlah informasi dari sahabat kesehatan semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati